Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tinglisius Dimanapun kalian berada Coba kembali bersama mimin di channel youtube Hilial TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru terhangat Terap tidak tentunya Seputar Ayu Tingting Bagi sahabat yang baru menemukan Channel ini jangan lupa Untuk like, komen, serta subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian Selalu mendapatkan informasi Terhangat tentunya Seputar Ayu Tingting Masih mengenai Ayu Tingting Yang sedang jalan-jalan ke Korea Bersama dengan tim Kishu TV Dan juga seluruh keluarganya Tak tanggung-tanggung Keluarga Ayu Tingting Diajak semua Sampai si kecil Sumerah pun Ikut ke Korea Betapa bahagianya menjadi keluarga Ayu Tingting Pemirsa karena semuanya diboyong Kalau jalan-jalan Dan sebelum kita melanjutkan Ke acara Ayu Tingting Yang memang sedang jalan-jalan ke Korea Disini ada informasi terbaru Pemirsa yang bikin nangis Dimana disini Ayah dan Ayu Program TV andran dari Trans TV Akan mengundurkan diri Karena sudah genet satu tahun Program Ayah dan juga Ayu Di Trans TV Selalu menemani kita setiap pukul jam 8 pagi Dan akhirnya Tidak kerasa ya Udah satu tahun aja nih Program Ayah dan juga Ayu Yang pastinya kocek banget Semua permintaan Ayah dikabulkan Dan informasi ini juga Mimin langsung dari akun Instagram Jangan lupa ya hari ini Pagi ini jam 9 Waktu Indonesia Barat Alhamdulillah Ayu Satu tahunnya episode Ayah dan juga Ayu Tapi satu tahun lalu Saatnya harus berpisah juga ya Kemana pun Ayah dan Ayu Melangkah Ayah dan Ayu Selalu ada di hatinya warga Nonton ya hari ini Terima kasih yang tulis Mom I Think Beberapa menit yang lalu Memberikan informasi bahwa Tayangan Ayah dan Ayu Telah berakhir Dan hari ini adalah Hari terakhir untuk program Ayah dan Ayu Tayang di televisi Kesayangan kita semua Kita doakan semoga Ayah Sehat selalu Dan semoga ada program-program Lainnya Untuk Ayah dan juga Ayu Agar bisa selalu nangkrang Di TV-TV Kesayangan kita semua Dan di tayangan Akhir ini juga Ayu mengajak Para penonton Untuk selalu Semangat Dan pastinya Selalu Berbuat baik Terima kasih Ayah Dan juga Ayu Selama satu tahun ini Sudah menghiasi Layar Trans 7 Oke Sahabat semua Disini juga ada beberapa komentar nih Dari para sahabat Yang gak mau Program tersebut Hilang Begitu saja Salah satunya Salah satunya ada Dari sahabat kita Pemirsa Jamnya diubah Kak Jangan dihilangkan Mungkin Ayunya Terlalu banyak pekerjaan Jadi mungkin Waktu untuk Istirahat Ayu Tidak ada Ayu juga harus Menjaga kondisi tubuhnya Jangan terlalu Divorsi badannya Yang mungil itu Aku selalu nonton Kok Kok berakhir Ya Kok udahan Ya Kok udahan Umi Aku suka banget Acara Ayah Dan juga Ayu Kemudian juga Ada dari sahabat kita nih Kompak Ayah Sama Ayu Aku suka Keluarga ini Jaga kesehatan Ayah Dan juga Keluarga Tulis Aishira Sherry Dua menit Yang lalu Dari sini juga ada informasi terbaru Pemirsa Spectacular Night of Celebration GTV yang ke-21 Anniversary GTV Ini Pemirsa 8 Oktober Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barak Live Di studio RCTI Plus Dilansir langsung Dari Instagram Patroli Aiting Spectacular Night of Celebration GTV yang ke-21 Malam Pucat Amazin Minggu 8 Oktober Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barak Live GTV Bagi sahabat semua Yang mungkin ingin melihat Sesek Ayu Tinting Berkolaborasi Bersama dengan Para artis Indonesia Dalam upacara Ulang tahun GTV Yang ke-21 Saksikan ada Ayu Ada Rafi Ahmad Rina Nolse Tangan Ben Sleng Dan masih banyak Lagi yang lainnya Bagi sahabat semua Jangan sampai Terlewatkan 8 Oktober 2023 Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barak Live Di studio RCTI Plus Selanjutnya ada Informasi terbaru Yang Ayu Tinting Tuliskan di akun Instagram Pribadinya Yang bahagia Bisa jalan-jalan Bareng bersama Dengan keluarga Tercintanya Dari Ayu Tinting Senengnya Hari ini Kita Kesekeluarga Bisa berkunjung Ke KBRI Ketemu Bapak Gandil Sulis Dan juga Ibu Susi Sukses dalam Selalu Bapak Dan juga Ibu tulis Ayu Tinting Beberapa menit Yang lalu Dan Ada 49.000 Orang Yang menyukai Status Yang Ayu Tinting Tuliskan di akun Instagram Pribadinya Ada apa Gerangan Ayu dan juga Keluarga Main ke Wisma Duta Besar Republik Indonesia Di Seoul Wah Sepertinya Akan ada Agenda Terbaru Dari Ayu Tinting Sehingga Ayu Berkunjung Langsung Kediamannya Bapak KBRI Indonesia Pemirsa Selanjutnya Untuk Ayu Tinting Apapun Rencananya Akan kami Tunggu Bahagia Dan juga Kabar Terbaiknya Ditemani oleh Keluarga Dan juga Tim QSYU TV Ayu Tinting Bahagia Banget Ada di Korea Informasi Selanjutnya Yang tak kalah Menarik Dimana Disini Ada Andre Taulani Desak Boy William Seriusin Ayu Tinting Bongkar Tanda Berjodoh Andre Taulani Berkunjung Kediaman Mewah Milik Boy William Di Selah-selah Kujungannya Andre Menesak Agar Boy William Segera Menseriusi Ayu Tinting Dan Membongkar Sejumlah Tanda Mereka Berjodoh Wah-wah Kondre Sudah Mulai Beraksi Di Pemirsa Apakah Ayu Tinting Akan Berteguh Lutut Kondre Dan Juga Boy William Kita Kepedunggu Kelanjutannya Mungkin Setelah Ayu Tinting Pulang Dari Korea Semuanya Akan Terjawab Sehat Untuk Bang Boy Yang Memang Selalu Tersenyum Ketika Bertanya Bahkan Ditanya Soal Kedekatannya Dengan Ayu Tinting Tak malu-malu Lagi Boy William Bahkan Boy Menanggapi Dengan Gamlang Bahwa Ia Memang Sering Video Kolda Dan Juga Cerhat Bareng Dengan Ayu Tinting Itulah Tanda-tanda Kedekatan Ayu Dan Boy Yang Memang Akhir-akhir Ini Selalu Dicium Oleh Awak Media Yang Memang Mereka Selalu Membahagikan Kebahagiaannya Lewat Instagram Mereka Instagram Mereka Masing-masing Tentunya Ya Pemirsa Selain Ada Informasi Dari Boy Dan Juga Kondre Yang Memaksa Boy Segera Menserial Si Ayu Tinting Disini Juga Ada Salah Satu Fun Boy Dari Ayu Tinting Yang Sangat Bahagia Bisa Pertemu Dengan Ayu Tinting Dan Beliau Muncul Lagi Di Kanal Salah Satu Youtube Dan Bercerita Bahwa Ada Salah Satu Artis Yang Memang Sangat Ia Sukai Karena Kecantikan Dan Kedermawanan Serta Kepribadian Yang Sangat Luar Biasa Kepada Keluarga Beliau Adalah Sosok Ayu Tinting Yang Disukai Oleh Kepada K Ini Pemirsa Wah Sehat Selalu Untuk Semuanya Semoga Siapapun Jodot Ayu Tinting Yang Akan Datang Nanti Ketidakan Yang Terbaik Semoga Saja Akan Ada Imam Yang Paling Terbaik Agar Bisa Membawa Ayu Tinting Menjadi Lebih Baik Dan Bisa Menyayangi Keluarga Ayu Tinting Dengan Sepenuh Hati Oke Sahabat Semua Itulah Beberapa Informasi Yang Mimin Sajikan Untuk Sahabat Jangan Lupa Nanti Tanggal 8 Oktober Akan Ada Ayu Tinting Mengguncang Fanggung GTV Yang Kedua Puluh Satu Bagian Sama Semua Jangan Sampai Terlewatkan Oke Sahabat Ini Sajikan Informasi Yang Dapat Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Like Comment Serta Subscribe Nya Tekan Tepa Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Selalu Mendapatkan Informasi Informasi Terhangat Tentunya Seputar Ayu Tinting Bimina Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh